Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Buwana Independent Televisi. Sejumlah artis tanah air sukses menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029. Sebanyak 24 artis tanah air berhasil menembus dunia politik dengan terpilih menjadi anggota DPR RI menunjukkan pergeseran menarik dari panggung hiburan ke area legislasi. Daftar artis yang jadi anggota DPR 2024-2029 tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI pemilu 2024 pada Minggu 25 Agustus 2024. Nah, berikut ini adalah daftar 24 artis yang resmi terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Yang pertama, Dede Yusuf. Dede Yusuf lahir 14 September 1966. Adalah sosok yang sudah dikenal luas sebagai aktor laga. Ia kembali ke Senayan setelah sebelumnya menjabat di DPR dari Partai Demokrat. Dede dikenal karena kemampuan berkomunikasi dan pengalamannya yang kaya. Sehingga menjadi harapan bagi banyak orang untuk memperjuangkan isu-isu penting di daerah pemilihannya di Dapil, Jawa Barat 2 dengan jumlah suara 210.179. Nomor urut 2 ada Ashraf Abu. Ashraf Abu, pelantun lagu Dangdut Sarmila, kembali ke sorotan publik setelah lama hiatus. Suaranya yang kuat dan kepribadiannya yang hangat menjadikannya figur yang relatable. Dengan dukungan masyarakat, ia berkomitmen untuk membawa suara rakyat ke dalam kebijakan yang lebih baik. Ashraf Abu merupakan politikus dari Partai Golkar. Ia naik kesenayan melalui Dapil, Jawa Tengah 10 dengan jumlah suara 177.436. Nomor urut 3 Rano Karno Rano Karno, sosok yang akrab dengan masyarakat lewat perannya sebagai sidul, telah memiliki pengalaman politik yang mendalam. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan pantun 3 dari fraksi BDI Berjuangan untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Kini ia menjadi terpilih dengan keunggulan suara sebanyak 149.397 suara. Rano tidak hanya menawarkan popularitas, tetapi juga visi yang jelas untuk memajukan daerahnya. Nomor 4 Ahmad Dhani Ahmad Dhani, ikon musik Indonesia, kini melangkah ke dunia politik dengan semangat baru. Dikenal sebagai pendiri Dewa 19, Dhani memiliki pengikut setia yang siap mendukung langkahnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD. Dari Partai Gerindra Ahmad Dhani lolos ke Senayan, Dapil, Jawa Timur 1 dengan perolehan suara 134.227. Nomor urut 5 Primus Justi Siok Primus yang memulai karirnya sebagai model dan aktor berdekad untuk membawa perubahan melalui politik yang merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang menjabat sejak 1 Oktober 2009. Kini Primus kembali terpilih dari Dapil, Jawa Barat 5 dengan perolehan suara 128.892. Dengan wajah tampan dan kemampuan komunikasi yang baik, ia diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda untuk terlibat lebih aktif. Nomor urut 6 Rasel Mariam Sayidina Rasel yang dikenal sebagai model dan pameran kini berfokus pada isu-isu sosial. Dengan latar belakangnya yang kuat di dunia hiburan, ia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Ia kembali terpilih di Dapil, Jawa Barat 2 dari Partai Gerindra dengan perolehan suara 114.749. Nomor urut 7 Moreno Soprato Moreno seorang pembalap yang memiliki pengalaman di area kompetisi kini ingin berkontribusi dalam politik. Ia membawa perspektif yang berbeda dari dunia olahraga berupaya untuk menjembatani kepentingan pemuda dan olahraga. Kini, politikus Gerindra tersebut melaju ke Senayan di Dapil, Jawa Timur 5 dengan jumlah suara 112.313. Nomor urut 8 Tomi Kurniawan Sebagai aktor dan presenter, Tomi aktif di bidang kepemudaan. Ia juga menjabat sebagai ketua organisasi pemuda di PKB bertekad untuk menjadikan suara pemuda lebih terdengar dalam kebijakan publik. Tomi pun maju ke Senayan di Dapil, Jawa Barat 5 dengan jumlah suara 100.656. Nomor urut 9 Varel Bramasta Varel adalah artis muda yang dikenal sebagai penyanyi dan model. Pada tahun 2023, Varel mencoba dunia politik dengan bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Kini pun ia lolos sebagai anggota Dewan Dapil, Jawa Barat 7 dengan jumlah suara sebanyak 94.810. Ia ingin menjadi jembatan antara generasi muda dan dunia politik. Nomor urut 10 Rike Diah Pitaloka Rike, mantan artis populer, aktivis, dan pembawa acara terkenal. Ia merupakan anggota DPR dari fraksi BDIP yang sudah menjabat sejak 1 Oktober 2019. Ia pun kembali terpilih dari Dapil, Jawa Barat 7 dengan jumlah suara 94.201. Nomor urut 11 Eko Patrio Eko Patrio merupakan pelawak yang dikenal dengan humor segar. Eko Patrio ingin memanfaatkan keterampilannya dalam berkomunikasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di DPR. Ia merupakan anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional yang menjabat sejak tahun 2018. Kini pun kembali terpilih dari Dapil DKI Jakarta I dengan perolehan jumlah suara 93.673. Nomor urut 12 Mulan Jamila Mulan Jamila merupakan penyanyi artis dan juga politikus kebangsaan Indonesia. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari fraksi Gerindra yang menjabat sejak tahun 2018. Kini Mulan Jamila kembali terpilih di Dapil, Jawa Barat 11 dengan jumlah suara 83.528. Nomor urut 13 Meli Guslau Meli Guslau adalah seorang diva Indonesia, penulis lagu dan juga penyanyi. Meli berambisi untuk memperjuangkan hak-hak seni dan budaya di DPR. Pada tahun 2023, Meli menjajal dunia politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini Meli pun terpilih sebagai anggota DPR RI dari Jawa Barat Dapil I dengan perolehan jumlah suara 75.369. Selanjutnya nomor 14 Narva Urbak Narva Urbak adalah seorang aktris dan penyanyi. Narva Urbak menjadi salah satu artis yang ikut meramaikan pemilu 2024. Narva Urbak diketahui kembali menjadi caleg DPR RI Jawa Tengah Dapil 6 dengan perolehan jumlah suara 67.652. Arjeti Bilbina adalah seorang peregawati dan bintang film. Arjeti Bilbina merupakan politikus PKB. Ia berhasil melangkah kesenayan dari Dapil Jawa Timur 1 dengan perolehan jumlah suara 62.790. Nomor Urut 16 Deni Cagur Deni Cagur adalah seorang pameran, pelawak, presenter, penyanyi, dan juga politikus Indonesia yang bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Deni Cagur terpilih menjadi anggota DPR RI dari Jawa Barat Dua dengan jumlah suara 58.043. Nomor Urut 17 Juniko BP Sihaan Niko Sihaan yang memiliki nama lengkap Juniko Bisok Parti Sihaan lahir pada 13 Juni 1969. Adalah pameran dan presenter televisi Indonesia. Ia dikenal luas publik Indonesia sebagai pembawa acara baik kuis maupun berbagai acara lain. Selain itu, ia juga pernah berperan di bidang seni peran dengan bermain dalam film Arisan. Juniko BP Sihaan ini dulunya adalah seorang entertainer sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Dapil Jawa Barat I dengan perolehan jumlah suara 56.516. Nomor Urut 18 Dina Lorenza Lorenza Aldrina adalah seorang aktris dan presenter yang dikenal luas di Indonesia. Terutama pada era 1990 lahir pada tanggal 22 Mei 1975 di Jakarta. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pemerintah dari Universitas Terbuka. Ia terjun ke dunia politik di Partai Demokrat. Ia terpilih melaju ke Senayan dari Dapil Jawa Timur Tiga dengan jumlah suara 52.983. Nomor Urut 19 Pasya Ungu Sigit Purnomo atau Pasya Ungu adalah seorang penyanyi, pelakon, dan politisi Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, Pasya Ungu adalah vokalis dari grup musik Ungu. Pasya Ungu lahir di Gonggala, Sulawesi Tengah pada 27 November 1979. Ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota Palun, Sulawesi Tengah pada periode 2016-2021. Pasya Ungu juga terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk Dapil DKI Jakarta Tiga dengan perolehan jumlah suara 50.222. Nomor Urut 20 Once Mekel Elfonda Mekel atau dikenal dengan Once Mekel atau Once saja lahir 21 Mei 1970 adalah seorang penyanyi, peneliti, pengamat industri musik, pengusaha, dan politisi Indonesia. Ia memulai karirnya dengan menjadi vokalis dalam sebuah festival band. Hobi menyanyinya terus berlanjut hingga ke bangku SMA. Setelah SMA, ia juga menjadi penyanyi semi-verfasional. Once Mekel adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia berjuangan. Ia terpilih di Dapil DKI Jakarta II dengan jumlah suara 47.896. Nomor Urut 21 Uyakuya Surya Utama SIP atau yang dikenal dengan nama Uyakuya lahir 4 April 1975 adalah seorang presenter, penyiar radio, pameran, komedian, penyanyi, rapper, dan politikus perkebangsaan Indonesia dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ia dikenal sebagai anggota grup vokal Tofu Ration. Uyakuya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II dengan perolehan jumlah suara 46.326. Nomor Urut 22 Desi Ratnasari Haji Desi Ratnasari SPSI MSI lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 September 1973. Ia merupakan aktris film dan sinetron, model, bintang iklan, penyanyi, dan pembawa acara papan atas Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional dari Dapil, Jawa Barat IV dengan jumlah suara 78.306. Nomor Urut 23 Iyad Bustami Iyad Bustami yang lahir dengan nama Sri Barat lahir 24 Agustus 1973 adalah seorang aktris, penyanyi dangdut, dan lagu Melayu berkebangsaan Indonesia. Iyad merupakan salah satu penyanyi senior yang mendapat julukan sebagai Ratu Dangdut Melayu. Ia juga merupakan penyanyi yang mempunyai ciri khas dalam berhijab. Bersama Partai PKB, ia berhasil lolos menjadi anggota DPR RI dari Dapil Riau I dengan jumlah suara 80.750. Nomor Urut Terakhir Nomor 24 Nurul Arifin Nurul Komaril Arifin lahir 18 Juli 1966 adalah seorang pameran politikus Indonesia. Sebelum berkarir di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang pameran film. Beberapa film layar lebar dibintanginya diantaranya Istana Kecantikan 1988, Pacar Ketinggalan Kereta 1988, Dua dari Tiga Laki-Laki 1989 dan Catatan Si Emon 1991. Pada tahun ini, Nurul Arifin kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I dengan perolehan jumlah suara 63.203. Dengan keberagaman latar belakang dan pengalaman, artis-artis ini tidak hanya membawa popularitas ke dalam dunia politik, tetapi juga harapan untuk perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Siapa yang menurut Anda paling berpotensi untuk membuat dampak signifikan? Jangan lupa untuk membuat dampak signifikan. Jangan lupa untuk membuat dampak signifikan.